Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat tribuners dimanapun anda berada salam olahraga salam olahraga salam sehat selalu always happy juga jangan lupa karena kalau nggak happy tapi yang sakit juga bisa untuk tebas supaya meningkatkan imun tubuh juga itu karena dia akan happy kan ketawa dia mudah-mudahan selain menjaga imun tubuh protokoler juga jiwa itu harus ini pikiran jiwa harus happy karena kalau stres dia kondisi tubuh menurut itu tergantung hepek orang semua akan senang kalau ada hepek aduh aduh jangan disinggung-singgung lagi episode yang ke-36 kali ini tebas berada di lokasi yang spesial juga spesial terus kita saat ini berasal tapi kalian lebih spesial lebih spesial lagi kita berada di Royal Penyet di Komplek Taman Setiap Bodi hingga satu itu ada dua kata Royal dan penyet penyet itu tahu lah ya yang makanan penyet itu royal semua dia kemari bukan hanya makanan penyet ternyata memang banyak juga menu-menu di sini ada menu serapan juga ada menu Nusantara ada nasi soto banyak lah jadi sahabat tribuners terutama yang satu kilometer terdekat dari lokasi ini diwajibkan tapi kami minum kopi semua ini cuman abang sendiri yang manis-manis itulah yang minumnya teman orang manis minum teh manis kalau teh manis di rumah itu dia masalahnya bang karena ini kita sudah berapa kali nih syuting tempat dimana-mana sudah ya di kaki sini tapi ya yang lain kopi beragam semua orang yang setiap mungkin ada rencana bikin buku tentang teh manis di seluruh Medan itu nggak usah dibikin nggak apa-apa karena ini bahwa filosofinya kenapa aku harus minum teh manis karena udah tahu kondisi pahit minum kopi lagi kita menikmati hidup ini betul pak kopi itu ada filosofinya kopi itu ke dalam dalam pahit itu kalau ada manis Oke kalau tanya peminum kopi jadi ngomong-ngomong kopi kopi di sini Oh ya jadi selain ada ayam penyak kerajaan royal 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 really insisted ada juga Hai kopi khusus ada kavit apa tormakuk kopi kan jadi semangat disini spesialisasinya kalau Bang Ramon suka mengeksplorasi macam-macam apa ya teh manis teh manis dingin kalau temen-temen coba lah di sini padahal sebenarnya sebenarnya mengenak kopi sanger kopi susu sanger-sanger campuran dari apa tapi ada blendnya blend itu berarti yang dia dikocok ya jadi kalau mau nongkrong di sini bisa pagi sore biasanya rame di sini udah bisa sambil sarapan tengah malam nggak boleh di tengah malam protokol saat gas susah kita semuanya ini ya iya sambil juga kita berharap mudah-mudahan pandemi segera berakhir jadi orang-orang yang patim ini juga bisa bisa melanjutkan apa dia tapi kita nggak tahu mana tahu ada tempat-tempat nonton mbak nonton bareng rahasia jadi tapi dari dari info yang terbaru kulihat memang Bang ini kita masuk langsung ya masuk topik langsung ya Barka ini memang udah mulai menunjukkan ini tajinya dibungi kok Barka-barka enggak di Liga cimpin lagi lah Iya maksudnya kita masuk dari itu Spanyol dulu yang lagi happy yang lagi senang-senang nih sebenarnya senang menghibur diri berdampak yang lumayan itu sendiri merasa paling nggak terhibur dengan signifikan masif dan apa struktur memilu itu jadi dia kan taulah Messi kecewa berat lagi-lagi di Liga Champions nggak ada di di Liga Spanyol gimana Liga Spanyol masih 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 ada ya Pak yah jadi nggak kok-badi Berdua 4-4 pertandingannya udah sama tapi 28-28 masih ada nggak sama Ya udah 2-28 Dekat jadi masih 4-2 atletico 6 ke Madrid betul-betul jadi Asia darapat dan Messi dia udah memecahkan rekor Iniesta dia sebagai pencetak gol bukan kalau Messi udah dari dulu pencetak gol terbanyak Barcelona penampilan penampilan ini kan udah pensiunnya dan legend juga di Barcelona 6 Messi kembali istilah prestasi lah prestasi hiburan mungkin karena ada presiden barunya Barcelona laporta laporta ya presiden baru stok lama betul-betul betul-betul laporta kalau menurutku Barcelona ini fansnya ya okelah ini semacam optimisme untuk memulai musim depan lebih baik kan begitu ya kalau sekarang ya sudah lah ibaratnya begitu ya paling enggak inilah masih ada harapan dan secara lumbung gul di Spanyol di kan masih Lionel Messi nih masih gula-gul ya top score nah ini ini jadi hiburan jadi hiburan kalau dibandingkan dengan fans dan klub rival ngerti maksud gue siapa-siapa ya biasa lah putih-putih bergaris-garis 3 Madrid Real Madrid untuk ngakabung bilang tadi atletico Madrid Oh ya itu grup tetangga juga itu mbak B juga untuk Simone enggak denger ini kan kalau enggak di tepas juga nah bedanya Barcelona memang kalau di La Liga Barcelona ini nomor dua kan Madrid nomor tiga cuma Madrid ini tiket seru nih minggu ini ya minggu depan minggu depan tanggal tanggal Oh sudah lah udah undian mereka sudah Hai padat ketemu sama Liverpool klub paling dasyat mari menurut kita harus harus garis bawah itu dan kalau dibilang klub maha dasyat istilahnya ya sering itu kalau dimaksudnya sos maha dasyat maha dasyat nah itu karena itu salah nggak bisa ikut bela dunia kalau nggak salah ya membela siapa Mesir ya dendam ke semua dia sama rata terus kalah pula akhirnya karena itu Liverpool lagi bagus-bagus ya waktu itu kan tapi kalau komposisi menariknya pertandingan ini dominasinya dimana lebih biasa-biasa aja atau memang ini final yang keduluan atau apa coba ilhamdulillah aku kurang memperhatikan menganalisis ini waktu diam-diam sebelumnya tapi ya kan biasanya kan berangkat berdoa semangat enggak salah nanya tentang Liverpool sama pendukung emu Oh iya pasti harus tahu juga untuk bahan rejekan itu mau itu kunci rahasia dalam sepak bola itu seperti itu jadi siapapun yang musuh bebuyutannya itu kita harus tahu tentang mereka jadi disamping kita harus mengetahui kita juga tahu kelemahan tim lawan supporter AC milan tanya segala sesuatu tentang interminan tapi yang jelek-jeleknya aja tanya supporter Madrid apa soal Barcelona tahu semua Anasis Bung Ilham Bung Ilham Real Madrid Liverpool sebenarnya biasa aja bang nggak kepala terlalu ini kali dasar gak kere udah pernah jumpa gue 6 kali ya jadi mau jumpa lagi tuh biasa aja nggak terlalu ini sebenarnya kalau kita mulia ini dari Marwah ini kan bicara Marwah ini orang-orang penonton SMS pun nah kadang itu dia udah sering besi malam Bukannya kayak Real Madrid Liverpool jumpa lagi biasa aja ya bukan berarti karena bukan pendukung ini biasa-biasa aja Pak ya itu dia kan yang super terlalu itu makanya dibilangnya oh gitu ya ini secara komposisi enggak terlalu banyak yang aku mau sejarah kue mantau ini namanya kue mantau mantau serikaya ini khas tionghoa ini bisa didapatkan di sini ya si royalnya kue bohong jajanan favoritabang ini apanya level elitnya kue bohong ya jadi lupa Bang Angus ngomong apa tiga tahun lalu sama yang sekarang itu tidak terlalu banyak perbedaan di komposisi hanya ini hanya tanda kutip Ronaldo enggak ada Gerard Bell enggak ada di sisi Ripper pun yang enggak ada itu keepernya yang legendaris itu karyus karyus nah pertanyaannya apakah dengan ketidak hadiran ketiga pemain ini tiga pemain ini enggak ada ini akan berpengaruh besar enggak dengan dengan pertandingan jawabannya iya sangat berpengaruh karena tidak ada Ronaldo tidak ada Gerard Bell itu akan menjadi real Madrid yang berbeda sekarang betul ya kan Ronaldo terutama kan orang yang akan menjadi penggantinya di gadang-gadang sebagai penggantinya Edwin Hazard masuk angin cedera lagi cedera parah cedera parah main dua kali cedera dua bulan main dua kali cedera dua bulan supporter maden udah gini nggak jadi maksudnya apakah Real Madrid yang sekarang lebih lebih lemah dibandingkan waktu itu ya secara waktu itu kan iya juara dua kali berturut akhirnya menang jadi tiga kali berturut kan gitu sebenarnya piala itu dari bisa dibawa pulang tuh ada aturan seperti banyak orang ini banyak jadi mau 10 kali pun ke 13 kali nggak nggak ada bawa pulang oh ya karena banyak piala aslinya itu bukan sama mereka yang dikasih itu replikanya jadi kalau Santiago Bernabeu di bawah itu karena ada piala semua itu 13 itu itu semua itu replika semua cuma ada tulisannya di bawahnya itu ya tulisannya finalnya yang dikatakan piala body itu seperti apa kayak Juli Srimad itu sampai pada akhirnya hilang ya dicuri orang itu nggak bisa dibuat replika bisa cuma waktu itu kan berbeda mungkin kebijakan Oke berarti tergantung kalau piala dunia ya piala dunia tiga kali beruntun itu baru bisa di tiga kali jadi apa itu ini jadi dibawa pulang soalnya nggak ada yang bisa yang berturut-turut ya tiga kali berturut-turut ya Hai tapi serunya pertandingan di olahraga luar negeri itu ya aturan-aturan itu bener-bener ini bener-bener secara apa namanya secara regulasi itu menarik untuk kita ikuti gitu terus kayak jumlah angka-angkanya pun juga besar-besar kayak misalnya basket ya kan tenis itu kalau misalnya sekali eh permainan dimenangkan oleh salah satu grup itu kan nilainya besar gitu hadiahnya bukan nilai poinnya itu bahwa kayak inilah ya kalau misalnya kalau dapnya tak gol sekali satu kosong kalau olahraga yang lainnya di seperti tenis pernah juga Pak ada 15-30 gitu basket yang berbunuhnya maksud aku itulah daya tarik kalau misalnya di luar negeri ya kalau sepak bola di Indonesia kan main segitu juga apanya ya cuman kan memang enggak terlalu digemari ini ngomong apa sih jadi maksud aku fokus ini Liverpool sama Real Madrid jadi siapa siapa gitu oke lah kita balik ke Maden yang paling jago diandalkan Real Madrid ini sekarang siapa hajat tidak cedera iya ini sekarang mainnya lebih kolektif Iya semua cipuk ya ya semua tim semua lini itu seimbanglah sekarang dan ya sekaranglah betul-betul itu apa namanya ya ujian untuk Zidane ini dia bisa bisa nggak dia meracik tim ini kalau kemarin-kemarin kan kan ada Ronaldo ya jadi apapun yang racikan Zidane itu luarannya kan pasti ke Ronaldo semua ya kan Ronaldo lah finishingnya sekarang kan enggak ada jadi betul-betul racikannya itu sekarang lah teruji Oh tip inilah di uji Zidane dia bisa nggak betul apakah dia betul-betul pelatih yang kelas atau enggak ini disini kan kalau kemarin itu orang menganggap walaupun dia kelas ya kan belum tentu juga kalau Bang Suimin misalnya ngelatih matikan tentu juga jualan waktu itu walaupun disitu ada Ronaldo ada Gerebel tapi ya tetap tetap aja ada peran dari betul-betul tapi sekarang peran itu lebih besar nah ujian-ujian juga iya pertandingan pertama karena itu juga sekarang di apa sekarang juga seperti itu ujian untuk si Jurgen Klopp kan ujiannya bukan soal bintang sekarang bukan soal keberadaan bintang atau tidak tapi soliditasnya itu bagaimana dia menjaga kayak roller coaster Liverpool tapi sepakat Bang ini berarti head trade-nya antara pelatih nih ya kalau dulu kan mungkin kalau aku sih lebih pengen melihat Sergio Ramos ketemu dengan Muhammad salah salah katanya sudah memaafkan rambut dari hati tapi tidak melupakan ya enggak gini kayak dendam dendam tidak tapi teringat itu apa namanya itu itu dendam juga gitu kan sama kayak kejadiannya gini udah kita damai tapi laporan jalan terus tapi ada perdamaian itu penting Bang Ramos karena dia jadi meringankan hukuman kalau memang apa bisa bisa damai juga makanya Ramos dan apa enggak enggak sebrutal inilah profesional lah mereka nggak akan mungkin beda kayak apa kalau di ingat dulu NB si ini Alonzo Mourning sama Dennis Rodman Oh ya itu di luar ngadu dalam lapangan juga tapi memang provokator tapi bak enggak gini banget mungkin Muhammad salah itu terpikir terus karena body masih penasaran ini Ramos ini sengaja atau enggak kan gitu kan enggak dia kan pasti udah lihat juga videonya eh ternyata aku yang megang kok ya yang pegang ini aku jatuh tapi apa jatuh itu munculnya mungkin ke ke isengan kenakalan Ramos itu kan di gepitnya awalnya kan si salah yang gepit itu videonya kan udah ada dulu silahkan ini yang bikinnya kemudian mereka jatuh pas jatuh bersama bukan pas jatuh itu dibelokan gini sama Ramos di setel Ramos di setel Ramos ngeliat pendukung Liverpool sebenarnya udah agak pesimis kan karena waktu itu mbak Madrid diunggulkan waktu itu kan iya tapi mana tahu ada keajaiban kan waktu itu gitu ya karena waktunya waktunya 0-0 masih iya nggak waktu itu sebenarnya Liverpool yang lebih diunggulkan ah enggak lah orang kan marah kan juara dua dua kali beruntung kemudian di di pertandingan yang turnamen yang ketiga tahun yang ketiga itu benarnya dari awal-awal ini awal liga cb-gras apanya performanya gitu enggak sebagus yang dua ini sebetulnya Liverpool gini terus dari dari awal stabil terusnya tapi ketemu Real Madrid Bang tanya lapin sama Liverpool yang mana kira-kira ketemu dengan Real Madrid lah kalau dapetin sebenarnya jumpa Mareno betul jangan Kak jangan kalah lempe 41 aja udah paten itu kejadian 41 menang 3-1 yang terakhir itu yang regol Real Madrid yang Gerber 31 itu aja sudah syukur kebobolan banyak katanya Iya paten lainnya masuk sampai aku campur aduk waktu itu nama besar juga karena waktu itu jangan lupa ada gol Ronaldo yang spektakuler ya ke-1 terus ternyata di final diulangi lagi lebih spektakuler ke-1 masih ingat waktu itu memang Madrid di daya sekali lah waktu itu jadi bisa disimpulkan mungkin kalau misalnya itu waktu itu memang hancur betul lah pendukung fans tapi kan tahun berikutnya Liverpool juara kan gitu jadi nggak pahit kali nggak ketemu Madrid disitu ya itu baku masih masih memandang seperti itulah waktu itu secara objektif ya sebenarnya berimbang berimbang gara-gara Sikarius tuh macam gol kita main apa bola plastik dikasihnya kayak gitu kan dikasihnya ke lawan di depan satu-satu benjema 20-golnya kalau satu-satu gol kalau Benjema Benjema stekern ala-ala buaya dikasih banknya dikasih apa motivasi dia ngasih kebenjema ceroboh aja sih ceroboh tapi nah 82 ceroboh ketiganya lebih parah kan Gerard itu itu kan masa-masa Liverpool galau nggak punya keeper aku masih dulu sebelum karyus-karyus ini sebelumnya bagus sebelumnya keeper Liverpool tuh mikrolet bikin deg-degan terus kan waktu itu kan akhirnya muncul karyus berharap bagus ternyata blunder gitu juga tapi sekarang membuat pukulan kegelangan psikologis sama dia Iya saya dulu dua kali pasti rusak juga pokoknya gol-gol Benjema itu terutama yaasihkan juga ya Jika aku kasih lanyo sama Benjema malam-malam ku rasa mimpi itu tapi dia pasti berbelösi menghilangkan nilai buruk itu dia harus ada penyelamatan fantastik itu harus ke Indonesia oke jadi Bang Agus memposisikan tadi belum ditanya dia udah tadi kalau berani skor nantilah ya kita akan kita pas akan main nanti kita akan bahas itu lagi oke kalau kalau skor agregat mungkin bisa jadi enam satu atau enam dua pertandingan pertama pertama siapa disposisi bagus tetap-tetap masih belum ada ininya backnya kan Nah jadi mungkin kemungkinan bakalan banyak jadi berubah mendukung real Madrid jadi berubah ke Liverpool gitu enggak memang nanti gilirannya Bang Angusan dulu aku pasti Liverpool ya soal skor nanti dekat-dekat udah dekat nanti tanggal 7 itu baru kita lihat karena komposisi pemain perkiraan komposisi pemain itu juga penting cuma karena main di kandang Madrid awalnya itu di kandang Madrid ya menanglah ya 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 tapi Liverpoolnya ngeri juga ya Barcelona kan pernah menang 3-0 ya 3-0 di Caminho dibalik kan di sana jadi 4-0 betul menang 1-0 jadi 4-0 mereka menang 4 jadi 4-3 itu lah meme-meme yang beredar itu Kak foto Messi belakangnya 4-0 itu selalu yang diajukan sama seperti Liverpool ambet-ambet Hai udah benar Hai benar-benar masuk apa masuk seluruhnya Hai munisot dan mudah cocok-cocok apa cocok logi tuh cocok logi itu berlaku berlaku ya kalau setelah munceng juara masih juara ada ada ilustrasi dari pertanyaan apa juara yang lalu ya juara yang lalu trend-trend statistik ya 75 ke 76 itu dari ini ke ada tahun berapa lagi kalau ini ini marit nih bisa ketika kalinya Oke tapi tidak berturut sudah kayak nggak bisa bilang tahu juga tahu juga biasanya kalau udah di cocok-cocok logi ini kan ini yang setelah terjadinya makanya orang sadar itu seperti itu tapi kalau di ini kan di andaikan itu terjadi lagi biasanya tidak terjadi tahu nggak ada lagi yang sebenarnya jadi final tahun ini itu mau digelar di Ataturk turki-turki olimpik di Turki itu itu tempat Liverpool menang Liga Champion tahun 2005 betul Oh yang comeback yang luar biasa kalau jadi Hai bisa seru nih Liverpool ini Hai sama Punggawa JFC jurnalis FC jadi kalau menurut Rafael Benitez posisi Liverpool tahun 2005 dengan sekarang itu sama tidak difavoritkan tahun 2005 itu ini cocok loginya versi Liverpool kalau memang kerja dia nanti kan gitu kan waktu itu tahun 2005 di Liga Inggris klub paling bagus itu siapa Chelsea ya kan lagi belanja jor joran gara-gara saudara abang itulah Roman Roman oh itu yang di segi final mereka menang sama Chelsea ya kalah ya menang menang sama Chelsea sebelumnya lagi atau sesudahnya lupa gue mereka ngalahin Juventus wah itu pun lagi ngeri-ngerinya juga waktu itu jadi kalau menurutku sih Liverpool lebih main lepas menurutku ya gak ada papan pressernya lebih ke Madrid walaupun ya Liverpool pun gak bagus-bagus amat kondisinya cuma kan kemarin dia bisa dua kali ngalahinnya Bob Lipzik kan walaupun kita gak yakin juga kemarin tuh akhirnya dua-dua-dua pertandingan mereka menang tapi begitu pun aku sih kalau ditanya tetap megang Madrid sebenarnya Liverpool ngejar-lejar ini juga Amor Liverpool ngejar-lejar kesempatan ini juga karena kalaupun mereka tidak bisa juara kemungkinan musim depan mereka nggak akan di Liga Cimpian karena jauh kali sekarang udah peringkat tujuh kan iya tapi nggak adil loh Bang begini Bang nggak adil Bang kenapa juara piala Eropa itu bisa ikut Liga Champion musim depan tapi juara Liga Champion misalnya Liverpool juara Liga Champion bisa jadi tapi dia nggak ikut Liga Champion musim depan enggak lah pasti kalau juara dia pasti ikut juara ikut ya oh iya iya walaupun dia di Liga tidak ikut oh betul sorry sorry ternyata ada juga peraturan seperti itu ya ada jadi terpapar makanya mereka mengejar itu sekarang tuh enggak mengejar juara Liga Champion supaya walaupun karena di akhirnya udah enggak jelas lagi dan jadi terpapar terpapar Bung Liston mengunggulkan Madrid enggak bukan terpapar gitu Aduh terpapar lah ikut-ikutan kita memang kilingnya udah Bung Ilham juga Madrid Bung Agus Madrid kalau ingin tahu apa keputusan Waemon kita rehat sejenaknya iya oke kita kembali lagi sahabat Tribuners dan masih di Royal Penyet yang ada di jalan kompleks tasbih satu nah untuk tadi yang seperti biasa ya seperti biasa ya setelah rehat tuntas dinas kebersihan langsung langsung bertugas dengan tulpoksinya mantep makanannya mantep ya untuk sarapan oke banget ada otak-otak ada roti mantau ingin tahu lebih lanjut tentang menu-menu tadi silahkan langsung aja sahabat Tribuners tadi yang ketiga Oh sudah mengu-mengupuk mengemukakan apa ya predisinya peringatan abangnya tinggalnya kalau aku memang tetap Liverpool ah mau karena jangan enggak begitar bilang abang Liverpoolnya karena Liverpool ini kan dari Inggris jadi harus ada berwaktu-waktu dari Inggris itu di liga champion selain Chelsea tadi jadi aku sih gambarnya itu aja itu aja itu aja itu aja rupanya temen-temen keadilan aja iya bukan yang lain demi menyeimbangkan dari sisi konteks kode etik jurnalistik ya oke jadi memang Liverpool ini kan bagian dari kontes standar Inggris jadi mau enggak mau suka-suka ya harus kita bela karena formasi udah abang walaupun tim Indonesia enggak ikut di Oling abang masih tetap berani inggrisnya dukung inggrisnya itu lain persoalan oleh nasionalis al-sabang diserbu nanti sama netizen Indonesia serem nanti caburnya aja itu badminton ya oke jadi berarti eh tapi dari Inggris enggak cuma Liverpool ada dua lagi loh dari Inggris Chelsea ada City City ya paling tidak kan mau ini kayaknya Siti Siti akan melawan Dortmund Oh City lawan Dortmund ya ya kalau itu pastilah pastilah apa tanya ilham dulu penetrasi di depan aja agak nggak pokoknya apa yang dulu dia bisa kita jadikan perbandingan kalau kita contoh atau kontrak itu nunggu mula ribon dari dia ya kalau dia kelemahkan awas-awasnya yang masih bisnis siapa nih masingnya jadi siapa tiga-tiga gimana Bungilhab City kita udah masuk ke City 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 lebih mendukung aku Inggris itu City daripada Liverpool abang ini supporter MBU tapi lebih daripada MBU lebih nggak suka sama Liverpool bang oh iya janganlah bilang gitu bilang dari sudut pandang ya ya janganlah begitu objektif bilangnya objektif bilang gitu dari pandal Liverpool banding City banding City ini sama kayak ini apa ya PSDS PSM nanti kalau ketimbang Produtama gitu giliran nanti Manchester City juara Liga Champions jadi benci juga tuh pendukung karena Liverpool masih ada masih main oke oke baru tiga selesipun ada juga kita belum bahas ya di bulan tiga sesuai dengan prediksi kita di bulan tiga itu udah mulai muncul jual-jual di Inggris nah iya 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 berarti kami bukan kami from behind berarti dia coming from bawah di bawah dulu bawa naik ke tengah-tengah memang konsisten dan sekarang ini City itu yang paling konsisten karena mereka masih tanah gue masih hidup di empat turna main berbeda termasuk di kemarin baru menang FA Carling Liga Champions sama Liga Liga IPL berarti peluang menang kepad-kepad ini bisa jadi bisa bisa seks tupol juga nih Hai kalau emi wajahkan treble winner sejauh hebohnya minta ampun sampai sekarang dan muncul juga bagian dari fadda final ini ya semifinalnya per-empat final tanyalah Bang Agus prediksinya jadi memang sampai sejauh ini ya kalau masih level-level perempat final ini City masih solid lah mental mereka masih mencukupi untuk itu nggak tahu nanti ketika sudah semifinal itu mentalnya sudah berbeda itu ketika ngelawan misalnya nanti melawan Madrid misalnya atau muncernah itu beda dong bok di depan tuh hanya apanya masternya master-master Liga Champions itu kan sekarang biasa di situnya di dalam Madrid sama ini sama munceng kan sama kayak tadi Ilham bilang waktu lawan Liverpool kan Liverpool lawan MU dulu supporternya aja sudah seperti itu ah kami to be out no out no to be lah ini katanya menang syukur nggak menang tetap bangga kan karena lawannya yang seperti itu itu pun nanti juga seperti itu mungkin City lawan muncern misalnya kan omok muncern di depannya kan mereka sudah lap ke tujuh ya tujuh tujuh gelar kami nol muncern enam kalau nggak salah tujuh 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 ya udah sama dia sama ini sekarang sama Milan Milan tujuh kan Milan lima tujuh apalagi berhadapan sama Madrid kalau di bursa taruhan ini peluangnya lebih banyak apa muncernya di atas di bawah muncern City City atau Madrid City City ya City karena itu tadi performa Madrid itu dari awal itu kan tidak tidak bagus terus eh gitu turun naik turun naik di liganya pun gitu kan kalau City itu ceter-ceter stabil cuma melawan MU lah dia kalah City kalau tidak salah 26 pertandingan baru sekali kalah ya semua liga dari semua liga mendang semua dia mau liga ini segala macam Liga Inggris cuma itu yang bisa dibanggakan sama supporter MU nanti tapi mereka boleh juara tapi nggak pernah ngalahankan tapi nggak fair juga kita kalau nggak bahas tentang Dortmund Dortmund itu kan dari sisi peringkat di liga lokalnya gimana nggak bagus nggak bagus juga ya Dortmund lebih enak dibahas di Haaland itu sih Bang pemain Haaland Erling Haaland Erling Haaland yang fenomenal lagi fenomenal ini wancaran Real Madrid atau Barcelona sama City juga katanya City MU wancar juga masuk PSMS wancar juga itu kira-kira kalau dijual kalau dijual semua apa kebun di sebut kebun kebun PTP berapa nilainya mau apa nih itu ya setidaknya nggak usah kayak beli dia kan ada pemain-pemain yang hampir mirip di Liga Indonesia ada lagi berdinan Sinaga mirip ada lagi yang ini sama-sama Kidal sama Kidal tapi Pak ya berdinan Sinaga udah pindah di apa Tiga Naga balik ke Persib balik ke Persib nggak ke Tiga Naga lagi itu Saktiawan Sinaga sorry sorry tapi tapi dia cocok juga masuk dia sekarang main di apa tim Medan Putra oh gitu ada lagi Medan Putra yang lain Tarkam jadi kalau dibahas-bahas memang lebih orientasinya ke City ya ada lagi jangan lupa Jadon Sancho ini pemain muda di Dortmund ya dulu pernah main di Manchester City dan dibuang ya disesiakan di City betul di Dortmund jadi bintang walaupun bersinar dia agak oh berarti ada unsur ininya juga permasalahannya itu karena dia katanya nggak bisa nggak dikasih pulang ke Manchester dia kan orang Inggris sebenarnya pengen sekali dia main untuk Amy kalau nggak salah tapi mungkin disini dia bisa berapa ya menunjukkan dirinya menunjukkan diri ya bisa dendam juga lah ya saya bertambah lah yang dendam sebenarnya nggak ada dendam sama siapa-siapa dendam sama klubnya sendiri sebenarnya itu itu lah yang ingat kapan kalau kalian nggak kena ini kurasa yang bisa dia dipatok harganya tinggi kali Bang Agus betul iya kan MU yang banyak duit juga ah nggak sambut dicicil aja kami minta tolong mau cicil kalau nggak dikasih sama dong mungkin itu juga ya kalau harganya tinggi itu klub-klub itu belum yakin sama dia betul betul masih muda dan kurang stabil ya beda dibandingkan Haaland sama si Mbak Peh Mbak Peh mau berapa dijual pun disikat orang terus itu masalahnya masalahnya dia yang agak ini kan sama-sama klubnya coba di open aja open BO yang jauh Chelsea bang pemain pon sampai 1 triliun tapi hancur itu nanti kita bahan itu kan dulu sekarang itu sekarang tetep sekarang tetep berarti kesimpulannya City ya kalau aku memang masih pegang City pertandingan pertama dimana ya di sebentar-bentar kita cek dulu di apanya di Johor City mungkin di Manchester City ya Manchester City tapi apa masih masih ngelawan apa klub Jerman agak lumayan kalau aku sih lebih di faktor PG apa itu tuh gimana apa kali pep guardiola di dunia ini cuma kau yang belum pep guardiola setahun pep guardiola itu pep guardiola dimanggile pg bah iya kan aku kok boleh pb point blank yang ada pb 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 yang lebih ke sosok veb portfolio dia kemenangan di antar klub itu menjadi rekomendasi lah bagi penilaian situ pasti kalau aku melihat kebalik kalau unsurnya unsur guardiola kalau di eropa dating sudah terbukti iya tapi kan di barcelona aja ini sama kayak jidan dengan madrid di eranya seperti itu Pep itu masuk ke menjadi juara sangat dominan di Barcelona ya ketika ada Messi ada Iniesta ada Saffi Saffi sama Puyul justru dia ingin membuktikan dia pindah ke Munchen di Munchen itu dia tetap dominan bagus tapi nggak juara justru ketika dia keluar Munchen juara justru tapi nih yang mau sampaikan ke abang-abang sekali ya kemarin baru dapat info dari teleponan dari PG ya artinya kesempatan dia juga Bang betul-betul untuk membuktikan bahwasannya ya dia punya ibaratnya Hai kalau dalam segi apa bukan berdarah dingin ya tapi bertangan dingin mengelola itu jadi kita kita bungkus aja lah ya Siti pokoknya ya semangat ya semangat semua ini nggak ada unsur-unsur keadilan nggak ada sih ya cocokologi pun kurasa ya harusnya Pak Emon kalau menyambung yang tadi.com karena kami semua Siti Oh gitu kayaknya kecil peluang kecil peluang situ pokoknya untung aja oke berarti itu yang untuk pertandingan Manchester City Dortmund next play-nya itu Bayern PSG ini ini main di ini sama sama Liverpool itu itu ulangan dan ini pas ulangan tahun lalu ulangan final tahun tahun lalu ini main dibayar di Munchen di Munchen duluan main di Munchen ya tahun kemarin ya Bang ya tahun kemarin jadi fakta menariknya adalah Munchen nggak jauh beda kalau misalnya kita bahas tadi Madrid lawan Liverpool ada beda-beda sikit lah walaupun pelatihnya masih sama tapi bedanya sangat besar kalau di Madrid Oke kan Nah kalau di Munchen Munchen ini masih sama kayak kemarin masih belum terkalahkan Munchen musim yang lalu jadi juara ketemu di final ketemu sama PSG itu sebelum dia ketemu PSG itu tidak terkalahkan sama sekali mulai dari babak grup perempat final nggak kalah sama sekali sempurna sempurna sekarang seperti itu dan makanya dia jadi favorit juara padahal tonton kemarin tuh aku menangin PSG itu padahal boleh dibilang klub-klub apa itu istilahnya klub sultan tapi kok bisa kalah pada akhirnya kalahnya tipis aja kalah nasib aja mungkin dia udah sempurna menang-menang-menang tak terhormat itu kekek kudeta-kudeta gitu dari sisi marketing itu dia diuntungkan siapa Hai yang kudeta-kudeta itu yang dibilang Bang Agus mereka kalah terhormat aja di tahun kemarin yang di tahun ini mereka menang tapi di kalahkan artinya nggak menang ada tingkat tinggi tingkat tinggi nggak terikuti kita ada konferensi ini kalau menurut ini WHO itu klasifikasi umur di atas 40 di atas 40 itu dengan siang 40-60 di atas 60 itu ada lagi istilahnya aku lupa apa istilahnya lupa aku tahu Manu lah kayaknya manusia manusia lanjut usia kalau ini kalau 40 itu Bang usia lanjut lah usia kayak Bang kayak Bang Ramon ini usia kuber kedua tadi kami bahas juga selain kuber kedua disitu organ-organ kan udah mulai berapa dia berkembang tadi apa tadi aku lebih baik tadi upgrade kita bisa di-upgrade bukan direpasi itulah mulai asam lambung asam urat mulai disitu dia lanjut-lanjut nanti kita kira-kira jadi masker dokteran soalnya kalau udah setiap tim yang ngalahkan Barcelona dia biasanya juara kemarin Liverpool ngalahkan Barcelona juara-juara dia kan kemudian tahun depannya munceng lawan Barcelona yang 82 juara dia 28-28 itu ayam-ayam masih teranggihannya selama musim ini lainnya dia udah ngalahkan Barcelona peluang ini mungkin terjadi berarti Barcelona ini apalah ya pelangkap menderita aja lah ya pokoknya siapapun yang ngalahkan dia di juara jadi orang mau cari sekarang siapa yang ngalahkan Barcelona ya tiap tahun karena mungkin Bang PSG juga ada motivasi kalahkan tahun kemarin yang ingin dibuktikan di tahun ini betul kan betul-betul mungkin kalau yang dimaksud Ilham dulu Barcelona itu jadi parameter karena Barcelona itu termasuk tim terkuat begitu ya jadi jadi sudah tersingkir di awal ya di finalnya dialah pasti yang paling hebat kan gitu tapi sekarang Barcelona itu enggak sekuat dua musim atau tiga musim sebelumnya Bung Ilham jadi menurutku kurang bisa aja dipatokan lagi kalau sekarang ya tapi itu kalahkan Barcelona udah biasa gitu ya ya bukannya bilang seperti itu ya karena buktinya kemarin kalau nggak salah dua kali pertemuan kalah dua-duanya Barcelona bukan tahun PSG di Paris seri oke nah harusnya kalau misalnya PSG itu bisa menang dua-duanya secara meyakinkan mungkin aku bisa setuju sama Bung Ilham tapi ini agak sulit menangnya dan Barcelona sekarang ini enggak lebih baik dibandingkan Munchen Munchen tetap tidak terboyahkan begitu ya dari kacamata Bang Agus Oh Bang Agus aku bisa membaca pikiran enggak masa depan waktu itu kau akan mendapatkan didamping seorang wanita yang kalau itu juga bencongin namping itu bukan terawangan itu fakta ya kan itu memang kodratnya seorang wanita yang mana tahu KW kawes 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 bukan cuma ada indikasi bakal mendukung Munchen ya nggak banyak berubah apanya konsisten juga sama kayak Siti Iya dia konsisten apanya konsisten cuma komposisinya konsisten juga yang keluar itu hanya Tiago Alcantara ya Tiago ke Liverpool dan ternyata tidak berpengaruh apa-apa di ini jarang main juga main tapi enggak jelas apanya-apanya dengar tuh bunyilah tapi nanti mau tim-tim Jerman ini kadang bang anti-climax udah kita menjagokan dia pas tiba di final kalah dia sama ke Jerman lawan apa kemarin udah di final udah udah semua kayak Kroasia lah Kroasia Ibarthial dunia kemarin udah semangat ya semua yakin semua modrik bakalan menang juara ujung-ujungnya kan kalah juga menang Perancis gimana berarti nggak bisa didukung jangan hidup-hidup jangan terlalu banyak di dukung mendukung itu yang PSG waktu itu sangat meledak-ledak itu yang didukung oleh PSG di liga sendiri gimana peringkat dua ya peringkat dua jangan lupa PSG itu masih punya Neymar Oh ya yang sekarang itu masih cedera bisa jadi kalau Neymar naik lagi itu sampai kemarin dia nggak main Oh ya udah tapi kemarin dia belum main tapi enggak berpengaruh juga ada percayaan tidak berpengaruh artinya saja bisa penangan indigenous nomor dua sekarang mau 2 dibawa lil 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 silik milik nomor rumah tuh mah, itu believers Oke terus berarti Abang di aku munceng skor忙 salah tidak aku masih fifty-fifty jadi tergantung pada hasil pertandingan di Munchen nanti ini kan Munchen nih juara sekiranya mereka bisa menahan tidak terlalu jauh kalau udah 3-0 udah selesai melawan Munchen itu 3-0 itu untuk membalikkan keadaan itu kalau kata Asmuni dulu Asmuni tau Asmuni kan Asmuni pelawak itu kan itu heel yang mustahaw itu levelnya di atas hal yang mustahil kan hal yang mustahil itu sini kan kalau heel yang mustahil disini kalau 3-0 misalnya main di Munchen menang kemudian main di Paris sulit ya untuk dibalikkan itu yang pada akhirnya memang kayak bung ambilam 2-0 di PSG menang ya kan di kandang sendiri kalau misalnya 1-1 atau 2-1 gitu kak aku pegang PSG oke nampung ya nampung ya nampung siapa pemenangnya jadi sahabat tribuna sudah tahu prediksi Munchen dengan PSG diantara kami semua ini apa? kau merediksi siapa? Chelsea tetap ha 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 sejarah dulu Munchen lama kali lama kali tapi kalau aku melihat melihat Munchen itu juga punya apa ya pak punya track record yang di champion ini kan cukup cukup apalah juara bertahan PSG ini PSG ini kayak yang abang bilang tanpa ada Neymar itu memang enggak susah bermain menang juga kok mau dalam mbape lomba bisa menang lomba bisa menang berkah aja sama orang itu emang enggak menang berkah kalau itu dia jelas tapi tadi di awal dia bilang di PSG abis itu dia apa itu kan dulu dalam lima menit dalam lima menit bergeser itu kan dulu ini objektif ini objektif dia bukan objektif dia nengok mana apa kita beras kemana dia milik situ ialah sahabat tribunas pokoknya itulah ini kan ece-ece aja udah 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 sih udah durasi nih durasi bukan dari tadi pengen bahas Chelsea Chelsea Porto aku di luar sebenarnya Chelsea menang tanpa analisis tanpa analisis pokoknya karena ada faktor kedekatan dan pokoknya mau dia apapun itu orang dalam itu nomor satu Chelsea akan menang dan lanjut ke babak selanjutnya juara langsung analisis vulgistan udah satu jam nih mau kita tutup durasi aku sampai kepada pegang Chelsea itu masih setuju aku sama Bang Ramon tapi kalau itu apa tadi heel yang mustahal terlihat aja waktu yang berbicara kan gitu kalau ini aku dukung abang kali tapi sampai sini sampai sini kalau untuk juara setidaknya langkah untuk juara itu bisa lah terkonfirmasi bisa lah untuk membantu obat abang sebagai penghibur aja kalau nggak masuk nanti lima formasi ternyata Pakai bang terakhir apa Chelsea Porto kalau Chelsea Porto untuk untuk ini untuk perempat final ya gila pegang Chelsea tapi ngeri-ngeri sedap juga Porto ini bisa kebuntang itu karena si Pepe udah tahu dia udah tahu kalau Chelsea nggak tahu siapa Timo Werner Timo Werner saking senangnya aku dengan klub Chelsea pemainnya pun nggak tahu senang penyerang legend disitu yang mantep kali dia cuma tahu ini Didier Drogba sama Kriang Lampat yang udah dipecat karena apa keyakinan aku dengan pelatih baru ini udahlah kalau jalanin aja lah itu mau merekut siapapun yang penting menang itu menurut versinya Roman Abramovich oke baiklah sahabat apa lagi tadi kan udah janji kita bahas liga malam jumat itu try apa kira-kira serulah 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 ya paling tidak itu energi yang positif bagi orang yang patime banyak tidur malam malam Rabu ada malam habis ada kan nggak mungkin malam Jumat yang nggak ada pasangan habis-habis itu kalau Pak Ewan pasti nggak nonton nggak nonton lebih baik tidur karena tidur itu sehat karena disini ada seru tapi nggak nggak ada yang ini nggak ada yang big match dan super big match itu kayaknya ada apa kayaknya itu lumayan lumayan menurutku sih tapi dua-duanya mediocre itu di Eropa namanya besar memang memang namanya Ayas Roma oke sampai ayak sampai nggak kenal cuma mediocre itu semangat aku bang karena abang tengok lah undiannya udah dijamin yang lolos arsenal terus ya syukur lah kalau abang sepakat apa karena aku tadi dukung Chelsea itu abang tapi kan disini memang pas perempat final ini masih pas perempat final kemarin itu aja tidak ada kejutan ini pun kayaknya nggak ada semifinal aku langsung aja nggak usah satu-satu oh salah nggak usah satu-satu ya arsenal ayak vilareal oke setuju 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 paling mungkin kalau ada adapun kejutan itu yang paling jelas diseterukan arsenal ayak vilareal sorry supporter ice roma dan dan aku rasa pun terlalu dini juga kita memprediksi itu tadi dia prediksi Chelsea juara cuman fair kali itu masih padahal itu prediksi semifinal loh oke lah apa kesimpulan dari terpas 36 pertandingan piala super Eropa itu mempertemukan munceng melawan arsenal itu nanti kan sampaikan tadi itu 2000 itu 2000 berapa itu bukan kesimpulan bunglistor itu prediksi prediktable ya itulah pokoknya jadi kesimpulannya sahabat tribuners tetap yang juara adalah satu klub akhirnya pernah pernah juara bersama ada juara bersama itu di Indonesia di Indonesia karena itu tadi kembali ke induk olahraga tinju kalau tahun 78 Liga Indonesia Liga Indonesia piala-piala persyirikat PSNS dan Persija juara bersama karena masuk karena bertumbuk cabang apa ya itu olahraga tergabung di situ pampung-pampung pening apanya selesai adil pun di belah dua duit pun di belah dua kayak kata Pak Bawo kemarin gol enggak gol enggak out enggak udah penalti kalau ini enggak penalti pun enggak ada kata sepakat akhirnya udah bubar kalian juara bersama itu nenteng pialanya gimana itu satu 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 jadi ibarat habis itu setahun pialanya eh enam bulan pialanya di Medan enam bulan pialanya di Jakarta mantap mantap cuman di Indonesia itu jangan diharapkan terjadi di negara manapun enggak terjadi hanya di Indonesia warga atau yang negara-negara yang induk olahraganya itu tinju sama enggak kebayangin Nurmaggedok dengan siapa diangkat gini tangannya dua semakin melantur sahabat kita akhiri tebas kali ini kita berjumpa kembali di episode berikutnya tetap like and subscribe channelnya sosial media Tribun Medan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati siap selamat menikmati